Biku Sangga yang kami muliakan, hadirin Bapak Ibu Saudara Saudari Sedama pada malam Purnama di bulan Juli, sudah masuk Agustus ya yang mana biasanya Asada itu dirayakan pada bulan Juli karena memang dalam setiap 3 tahun atau 4 tahun akan ada pergeseran penanggalan tetapi nantinya kembali normal, sama seperti Waisak, tahun ini kita rayakan pada tanggal 4 Juni jadi nanti tahun depan sudah kembali ke Mei, karena dalam penanggalan lunar itu hitungannya 15 gelap, 15 terang jadi 30, tetapi Masehi terkadang 30, terkadang 31, sehingga dalam setahun itu bisa penanggalan Masehi lebih 5 hari atau 6 hari maka dalam 4 tahun itu bisa total jadi 1 bulan Bapak Ibu Saudara Saudara Sedama yang berbahagia Asada atau Asalha secara umum umat Buddha di seluruh dunia itu tahu bahwa di saat itulah ketika peristiwa Asada itu terjadi guru junjungan kita Sang Buddha membabarkan dhamma yang pertama kali atau yang kita kenal dengan istilah dhamma caka pawata nasuta dan pada saat itu juga Sanggha, Arya Sangga terbentuk dengan pencapian dari kondanya sebagai seorang Sotapana seorang Sama Sambuda itu akan membabarkan dhamma apabila dua alasan itu sudah terpenuh yang pertama tentu dari dalam diri Sang Buddha itu sendiri yang berhubungan dengan sifat mulia seorang Sama Sambuda itu yang umum kita ketahui dari sembilan yang ada di Buddha Nusati itu kalau disingkat itu tinggal tiga yaitu Maha Parisudi kesempurnaan dari kesucian kemudian kesempurnaan dari kebijaksanaan yaitu Maha Panya kemudian Maha Karuna nah oleh faktor Maha Karuna inilah yang menjadi penentu bahwa seorang Buddha dengan setelah melakukan perenungan bahwa di dalam setiap individu dari makhluk yang ada di semesta ini itu diibaratkan seperti empat kelompok trati itu tetapi walaupun ini ada Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian seorang Sama Sambuda seorang Buddha itu tidak akan membabarkan dhamma kalau tidak atau belum ada permohonan maka kenapa ketika Sang Buddha di awal yaitu setelah tujuh minggu belum membabarkan dhamma sesungguh menunggu Brahma Sampati yang mana Brahma Sampati ini pada kelahiran lampu memang dia bertekad untuk menjadi orang pertama yang memohon pembabaran dhamma kepada Sang Buddha dikisahkan pada kelahiran lampu beliau adalah seorang Tera Tera itu panggilan bagi seorang sesepuh Tera itu artinya sesepuh dia mampu mencapai tingkat ketenangan pikiran atau jana tingkat tinggi tetapi kalau kelahiran beliau dari pencapaian jana-jana tingkat tinggi misalnya Arupa Jana ini akan menyebabkan beliau terlahir di alam Arupa Brahma sehingga kalau lahir di alam Arupa Brahma secara otomatis sudah tidak memiliki jasmani hanya batin maka beliau memilih hanya mencapai tingkat jana pertama sehingga ketika dalam kondisi pencapaian jana ingat kalau seseorang itu dalam meditasi mencapai tingkat ketenangan atau pencapaian jana itu pasti akan lahirnya ke alam-alam Brahma ini belum artinya orang itu merealisasi kesucian baru se-level pencapaian jana maka sang Tera ini dia hanya cukup pada pencapaian jana tingkat pertama sehingga dia terlahir di alam maha brahma artinya masih memiliki fisik masih memiliki jasmani kalau sudah bilang A rupa brahma A rupa tidak ada rupa berarti brahma tanpa bentuk hanya batin kalau rupa brahma masih memiliki bentuk jadi Sang Tera ini lahir di alam maha brahma maka diberi nama seperti yang sering kita dengar brahma sahampati jadi ketika mengetahui bahwa Sang Buddha sedang melakukan perenungan bahwa umat manusia makhluk hidup ini apakah mampu untuk mencerna memahami dhamma yang begitu dalam brahma sampati itu sekilat seperti orang melipat tangan setelah mengatakan nasati waktabuluku winasati waktabuluku ini dunia akan hancur dunia akan binasa kalau Buddha tidak membabarkan dhamma maka sekilat seperti orang melipat tangan beliau muncul dihadapan Sang Buddha dan memohon Sang Buddha untuk membabarkan dhamma artinya dua hal sudah terpenuh maka orang yang dituju untuk pertama-tama mendengarkan khotbah beliau itu adalah dua orang petapa yang ketika beliau pangeran sidarta belum realisasi kebudahan pernah berguru yaitu Alarakalama dan Udakarama Puta tetapi kedua orang ini sudah meninggal sudah wafat sehingga tertuju kepada lima petapa pancawagi yang notabene adalah orang-orang yang sebelumnya pernah bersama-sama bertapa selama enam tahun di hutan Huluwela yaitu Asaji kemudian Wapa Kondanya Badia dan Mahanama dan disitu ada seorang Brahmana muda yang bernama Kondanya dalam pemikiran kelima orang petapa atau pancawagi ini bahwa pangeran itu pasti akan merealisasi pencapian kebudahan dengan cara menyingkalkan diri maka ketika tahu pangeran sidarta meninggalkan istana di usia 29 tahun kelima petapa atau pancawagi ini mengikuti kemana pangeran sidarta pergi dan akhirnya bersama-sama melakukan pertapaan di hutan Hurwela karena yakin bahwa pangeran sidarta itu akan menjadi buddha dengan cara praktik keras menyiksa diri ini ketika pangeran sidarta meninggalkan cara-cara praktik keras menyiksa diri itu kelima petapa ini menjadi sangat marah dan emosi benci dengan pangeran sidarta sehingga meninggalkan pangeran sidarta dengan kondisi yang sangat lemah jadi ketika pangeran sidarta bahkan sampai pingsan itu mereka bergembira artinya mereka percaya bahwa tidak lama lagi pangeran sidarta ini akan pasti menjadi buddha tetapi ketika ada seorang pengembala kambing memberikan susu diberikan kepada pangeran sidarta pangeran sidarta kembali memiliki energi tenaga dan meninggalkan cara praktik yang ekstrim ini nah dari situ awal kelima petapa panca wagi ini meninggalkan pangeran sidarta dan mereka menuju baranasi yang jarangnya sekitar 380 kilometer dari buddhaya nah setelah memutuskan ya sang buddha memutuskan untuk membabarkan dama kepada panca wagi lima orang petapa ini sang buddha melakukan perjalanan dengan berjalan kaki nah ingat bapak ibu saudara saudara sekalian tidak semua buddha itu dalam menuju tempat dimana beliau membabarkan dama berjalan kaki ada yang dengan kemampuan batin beliau berjalan di atas udara namun sang buddha berjalan kaki nah sang buddha tiba di waranasi atau baranasi itu sama taman rusak isi patana itu dikisahkan tanggal 14 sore saat capsi ya kemarin kalau sekarang kan capgo purnama karena apa dibutuhkan waktu untuk meyakinkan kelima apa ini untuk siap mendengarkan dama yang akan dibabarkan oleh sang buddha yang pada akhirnya kelima orang petapa ini menerima disitulah bapak ibu saudara saudara sekalian sang buddha mulai membabarkan dama tadi sudah bapak ibu saudara saudara sekalian baca beliau mengawali kotbahnya dengan mengatakan dua dua para petapa dua hal ekstrim yang harus dihindari oleh seseorang yang telah menjadi seorang petapa yang pertama adalah yang pertama adalah hal ekstrim berupa menuruti keinginan nafsu jadi menuruti keinginan keinginan nafsu indriya kenapa hal ini harus dihindari bapak ibu saudara saudara sekalian sang buddha pertegas dengan istilah hinogamo putu janiko anario anak tasan itu ada lima poin yang menjadikan menuruti hawa nafsu keinginan indriya itu tidak mesti dilakukan tidak semestinya dilakukan oleh seorang pabajita yang pertama adalah hino yang artinya rendah sesuatu yang rendah hina kemudian gamo kasar sesuatu yang tidak pantas kemudian putu janiko kita sering mendengar istilah putu jana seseorang yang belum merealisasi kesucian karena masih sebagai seorang putu jana kilesa yang tebal menjadi ciri karakter orang yang memiliki kilesa yang tebal hino gamo putu janiko anario tidak aria tidak mulia kemudian anak tasan hito tidak bermanfaat ini menjadi alasan kenapa menuruti keinginan hawa nafsu itu harus dihindari itu poin pertama bapak ibu saudara-saudara sekalian kemudian poin kedua adalah yu cayang ata kila mata nu yogo melakukan penyiksaan diri kenapa kenapa ini harus dihindari karena yu cayang ata kila mata nu yogo du ku anario anak tasan itu karena tiga alasan yang pertama duko duka merupakan penderitaan bapak ibu saudara-saudara sekalian bisa bayangkan tidak makan sehari mungkin kita bisa tahan tidak makan dua hari mungkin kita masih tahan pangeran sidarta itu melakukan tapa yang begitu keras dengan sampai-sampai beliau tidak memakan apapun dan bahkan sambil menahan lidah di langit-langit beliau sampai pada akhirnya kurus kalau bapak ibu saudara-saudara sekalian pergi ke Hurwela sana itu di dalam gua itu ada rupang yang menggambarkan kondisi fisik pangeran sidarta pada saat melakukan tapa keras ini jadi penderitaan yang sangat luar biasa duko kemudian anario tidak aria tidak mulia dan anata sanhito tidak bermanfaat ini adalah dua hal ekstrim yang harus dihindari dengan alasan-alasan tadi sebagai seorang pabajita kemudian sang Buddha mempertegas dan memberikan solusi dengan mengatakan ete tebi kawe ubo ante anu pagama majima patipada tataga dena abisambuda caku karani nyuana karani upasamaya abinyaya sambodaya nibhanaya sangwatati jalan tengah yang telah diselami dengan sempurna oleh sang tatagata yang membawa pada caku karani pencapian mata batin nyuana karani pengetahuan upasamaya ketenangan batin abinyaya kekuatan batin luar biasa sambodaya penerangan agung dan nibhanaya tercapainya nibhanaya lalu sang buddha bertanya kepada pancawagi kata masak ca bi kawwe majima patipada tataga dena abisambuda caku karani nyuana karani upasamaya abinyaya sambodaya nibhanaya sang watati duhe para petapa apakah jalan tengah yang telah diselami dengan sempurna oleh sang tatagata yang membawa pada pencapaian mata batin pengetahuan ketenangan batin kekuatan batin luar biasa penerangan agung dan nibhana itu ayam mewa ario atang nigo mago saya ditang sama ditik sama sangkapu sama waca sama kamanto sama ajivu sama wayamu sama sati sama samadi tidak lain dan tidak bukan adalah jalan area jalan tengah berunsur delapan yang terdiri dari pandangan benar pikiran benar ucapan benar perbuatan benar mata pencarian benar daya upaya benar perhatian benar dan konsentrasi benar inilah jalan tengah yang membawa pada pencapaian mata batin pengetahuan ketenangan kekuatan batin luar biasa penerangan agung dan nibbana itu sendiri jadi dhamma caka pawatan suta ini sesungguhnya bapak ibu saudara saudara sekalian kalau kita telah lagi ke dalam suta-suta berikutnya yang dibabarkan oleh sang buddha seperti wadha patimoka itu ada juga di dalam jalan tengah berunsur delapan itu sendiri barulah bapak ibu saudara saudara sekalian setelah sang buddha menyela tentang dua praktik ekstrim keras yang tidak area yang tidak bermanfaat yang hino gamo putu janiko anario anatasan itu yang duko anario anatasan itu itu sudah di selah oleh sang buddha tidak pantas seorang pabajita lakukan beliau memberikan solusi beliau memberikan membabarkan jalan yang mesti dipraktikan oleh seorang pabajita yaitu poinnya ada pada jalan area yang yang berunsur delapan itu barulah kemudian sang buddha membabarkan tentang kebenaran dari duka itu sendiri duka samudayu sebab duka duka nirudo terhentinya duka dan duka niruda gamini patipada jalan menuju terhentinya duka kenapa penting bapak ibu saudara-saudara sekalian untuk dipahami akan kebenaran daripada duka duka samudayu duka nirudo dan duka niruda gamini patipada karena sang buddha katakan bahwa ewan ti pariwatang dua dasa karang bahwa tanpa beliau menembus empat kebenaran area yang terdiri dari tiga tahap dan dua belas ciri ya ewan ti pariwatang tiga tahap dua dasa dasa karang dua belas ciri yang terdiri maka tidak sepenuhnya beliau dikatakan telah merealisasi penerangan agung sebagai seorang sama sambudha maka di dalam empat kebenaran area yang pertama itu berbicara tentang kebenaran dari duka itu sendiri bahwa kebenaran dari duka duka area sacani yaitu apa yang dimaksud sebagai kebenaran daripada duka yaitu kelahiran adalah duka usia tua adalah duka kematian adalah duka ratap tangis penderitaan batin kesedihan kepedihan adalah duka berkumpul dengan yang dibenci adalah duka berpisah dari apa yang disintai dan tidak mendapatkan apa yang diinginkan adalah duka singkatnya lima kelompok kanda itu adalah duka lalu apa tindakan kita bapak ibu saudara-saudara sekalian dalam menghadapi duka itu sendiri tadi dijelaskan bahwa Ewanti Pariwatang tiga tahap tahap yang pertama itu adalah kebenaran tentang itu sendiri duka Arya Sacani kemudian poin kedua adalah parinyaya harus memahami harus menyadari inilah duka kalau kita tidak memahami ini merupakan bentuk daripada duka repotnya kita tidak akan berusaha untuk belajar keluar daripada duka itu sendiri artinya kalau kita tidak menyadari diri kita mengalami penderitaan kita tidak akan berusaha untuk membebaskan diri kita dari penderitaan maka harus dipaham parinyaya dan yang ketiga parinyata telah diselami telah dipahami siapa oleh Sang Buddha sendiri jadi mereka mereka yang telah mampu merealisasi tingkat kesucian mereka memahami mereka sepenuhnya menyelami dan menyadari jadi tugas kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam menerima dalam menghadapi penderitaan itu adalah memahami inilah penderitaan menyadari inilah penderitaan itu saja sama sama seperti ibarat kita mengalami usia tua apakah mampu kita menghindari usia tua dengan kita tidak menerima kita mengalami usia tua lantas usia tua itu tidak terjadi sama saja dengan kita melawan daripada hukum alam hukum alami jadi kalau kita menyadari bahwa usia tua itu merupakan satu hal yang wajar yang normal normal saja ini yang akan membuat kita tidak dibawa menderita oleh proses penuaan itu walaupun pada prinsipnya itu terjadi ini poin pertama tentang kebenaran Arya tentang duka kemudian yang kedua duka samudayo Arya sacang kebenaran Arya tentang sebab duka dijelaskan ada tiga yaitu kama tanha bawa tanha dan wibawa tanha keinginan terhadap nafsu nafsu indriya kama tanha yang menjadi sebab daripada duka penderitaan kemudian yang kedua keinginan atau ketagihan akan penjelemaan ingin menjadi ini ingin menjadi itu kemelekatan terhadap penjelemaan kemudian yang ketiga adalah wibawa tanha kemelekatan atau ketagihan akan pemusnahan diri ini adalah tiga penyebab daripada duka yang merupakan duka samudhayu Arya saca apa menjadi tindakan kita terhadap poin ini yang pertama adalah paha tabah yaitu menghindari harus dihindari ketiga hal ini barulah anda bisa membebaskan diri dari penderitaan jadi biang keladinya adalah tiga hal ini kamatan bawa tanha dan wibawa tanha dan sang buddha pertegas lagi bahwa tiga hal yang menjadi sebab duka ini duka samudhayu ini telah dihindari telah beliau hindari telah beliau singkirkan dengan demikian ketika seseorang telah mampu menghindarkan diri dari tiga hal yang menjadi sebab duka secara otomatis kebenaran area yang ketiga yaitu duka nirudo area sacang itu akan terrealisasi akan tercapai maka kebenaran area yang ketiga yaitu duka nirudo area sacang adalah terputusnya secara total semua nafsu-nafsu keinginan lenyapnya semua bentuk daripada keinginan artinya tercapainya nibbana itu sendiri ini yang harus dicapai dan telah dicapai telah direalisasi pahina yang artinya yang artinya telah dicapai telah direalisasi lalu yang tidak kalah pentingnya adalah poin dari empat kebenaran area yang keempat yaitu duka niruda gamini pati pada area sacang kebenaran area tentang jalan menuju terhentinya duka ini harus dikembangkan harus dikembangkan bawitabah dan telah dikembangkan bawita apa yang merupakan kebenaran dari jalan menuju terhentinya duka itu tadi tidak lain dan tidak bukan adalah pandangan benar pikiran benar ucapan benar perbuatan benar mata pencarian benar daya upaya benar perhatian benar dan konsentrasi benar ini bapak ibu saudara saudara sekalian jadi ketika para dewa baik yang ada di bumi baik alam alam dewa tingkat rendah tingkat tinggi ataupun brahma berseru bahwa di waranasi di taman rusak isipat tanah migadaya sang buddha telah memutar roda dhamma yang tidak bisa dihentikan oleh samana brahmana mara dan brahma dan bahkan semua maluk tidak mampu menghentikannya dan pada saat itu juga kondanya memperoleh mata batin menjadi seorang sota panah jadi hanya kondanya yang pada malam asada itu yang mampu merealisasi tingkat kesucian sota panah seorang diri kenapa bapak ibu saudara-saudara sekalian karena dalam kehidupan lampu brahmana kondanya ini memang telah beraditana bahwa dia bertekad agar supaya ketika buddha sakyamuni muncul ke dunia dia adalah orang pertama yang mampu menembus dhamma namun pada hari-hari keesokan harinya empat pancawagi sisanya itu masing-masing mampu mencapai tingkat kesucian sota panah jadi tepat pada saat hari kelima setelah purnama di bulan asada itu sang buddha membabarkan sota yang bernama anata lakana sota dan pada akhir daripada pembabaran sota anata lakana sota inilah pancawagi semua bersama-sama mampu merealisasi tingkat kesucian arahat namun bagaimanapun bapak ibu saudara-saudara sekalian dhamma cakap wata nasuta merefleksikan bagi generasi dari generasi awal sampai sekarang merupakan titik awal dari ajaran yang diajarkan oleh guru junjungan kita sang buddha maka kenapa hari ini sangat penting asada ini sangat penting dan disitu juga triratna sempurna terbentuk kita sebagai umat buddha tentu harus bersyukur karena kita memiliki timbunan karma baik yang cukup sehingga kita masih bisa mempelajari masih bisa mengenal ajaran buddha dhamma ini yang selalu saya tekankan baik kepada anak-anak sampai ke orang dewasa orang tua akan arti penting sebuah keyakinan yang teguh terhadap buddha dhamma karena sebuah keyakinan itu tidak akan bisa tumbuh berkembang dengan kokoh kalau kalau tidak dibarengi dengan pengetahuan yang cukup kalau kita berbicara tentang jalan jalan tengah atau jalan area yang berunsur delapan poin poin pertama itu sama pandangan benar baru pikiran benar sama sangkapu baru ucapan benar baru perbuatan benar baru mata pencarian benar daya upaya benar perhatian benar dan konsentrasi benar ini sangat penting bapak ibu saudara-saudara sekalian maka kenapa berbeda dengan konsep yang banyak orang pahami tentang pandangan begitu penting kalau seseorang tidak cukup memiliki pandangan benar dalam kesehariannya bahkan walaupun sesuatu itu nampaknya sebuah perbuatan baik itu bisa jadi tidak baik manfaatnya coba bapak ibu saudara-saudara sekalian dalam melakukan berdana saja memberi saja itu bentuknya mungkin sama-sama memberi tapi ada satu orang yang melakukan itu untuk menyogok misalnya itu juga memberi itu sudah didasari oleh pandangan yang tidak tepat yang keliru apalagi kalau itu berupa bentuk pemberian itu adalah sajian Anda berdana satu mangkok nasi tujuannya untuk memberi sajian agar supaya tidak dikutuk oleh dewa ini dewa itu berbeda manfaatnya ketika Anda berdana memberi itu dengan tujuan untuk mengikis kekotoran batin yang berupa kekikiran kemudian mengurangi mengikis kemelekatan ketamakan keserakahan dan memang melakukan itu atas dasar memang perbuatan dana itu adalah satu hal yang baik ini kan sama bentuknya memberi juga tapi satu sebagai bentuk daripada sajian yang dituju adalah makhluk-makhluk bahkan mungkin hantu dan sebagainya agar supaya diberikan rezeki ini dan itu sama-sama memberi sama-sama bentuknya barangnya sama tapi ketika itu didasari oleh pandangan yang keliru manfaatnya total berbeda inilah pentingnya sebuah pandangan benar dan banyak bapak ibu saudara-saudara sekalian lini segi hidup kita di dalam keseharian ini terkadang kita bertindak itu atas dasar pandangan yang keliru maka kenapa di dalam ratanasuta baik ke-10 dikatakan dikatakan ca-cabit sanyaya ababu katum yang kalau secara keseluruhan seakhirnya dijelaskan seseorang seseorang yang telah melenyapkan tiga belenggu yaitu sakayaditi wicikica silabata paramasa artinya sotapana dia tidak akan terjerumus keempat alam penderitaan kemudian itu tadi dia tidak akan melakukan enam perbuatan buruk yang berat nah bapak ibu saudara-saudara sekalian kebanyakan tahunnya lima perbuatan buruk yang berat yang mengakibatkan kelahiran di alam neraka awici apa saja lima itu membunuh ibu membunuh ayah membunuh seorang arahat melukai sang Buddha memecah belah sangga atau sangga beda yang ke enam itu apa di dalam merata nasuta itu tidak dijelaskan tapi dikatakan tidak melakukan enam perbuatan buruk yang berat jadi seorang yang sudah merealisasi pencapian sotapana artinya yang sudah mengikis tiga belenggu yaitu sakayaditi wicikica silabata paramasa sakayaditi itu kepercayaan atau keyakinan tentang adanya diri yang kekal wicikicak ragu-raguan silabata paramasa kepercayaan tentang ritual tahyul seperti tadi itu ya yang sudah banti katakan ritual-ritual sajian ini itu itu silabata paramasa umat buddha itu harus hindari kalau tidak semakin tebal semakin tebal keserakahannya pandangannya keliru jadi seorang yang telah mampu mengikis total tiga belenggu ini pasti tidak akan terjerumus keempat alam penderitaan alam asura alam peta alam binatang tiracana dan alam neraka kemudian tidak juga tidak akan melakukan enam perbuatan buruk yang berat yang ke enam itu adalah apa meninggalkan buddha dhamma dan sangga nah jelas kan kenapa meninggalkan buddha dhamma dan sangga dikatakan sebagai salah satu bentuk daripada enam perbuatan buruk yang berat larinya ke samaditi tadi ini yang membawa seseorang pada pandangan salah micah diti kalau sudah pandangannya keliru sudah memiliki micah diti tidak akan meyakini hukum karma tidak akan meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan ketidakbenaran sebagai ketidakbenaran bahaya maka kenapa bantai itu selalu menekankan kepada ibu bapak saudara-saudara sekalian anak-anak itu sejak kecil dididik untuk mengenal buddha dhamma mengenal ajaran yang sudah kita warisi yang sudah kita anut kenapa hubungannya nanti tentang pandangan benar tadi kalau sudah sejak kecil dicokoi pandangan-pandangan yang keliru yang notabenya di usia-usia paut TKSD itu masih polos anak-anak itu masih sangat polos apa yang di input itulah yang dijadikan sebagai pertimbangan di dalam berbuat itulah yang digunakan jadi patokan di dalam bertindak jangan anggap remeh bapak ibu saudara-saudara sekalian karena jaman sekarang tidak sama dengan jaman ketika kita masih SD TK bantai saya dulu juga tidak belajar agama buddha tapi sekarang saya tetap sebagai penganut buddha jamannya bapak ibu dengan jamannya anak-anak sekarang berbeda dan masing-masing orang itu memiliki timbunan karma yang berbeda-beda siapa yang tahu kalau ini timbunan karma masa lampunya cukup untuk bisa menopang dirinya untuk bisa bertahan mengenal buddha dhamma kalau keyakinannya tidak cukup mungkin akan sangat rapuh jadi karena pandangan keliru pandangan salah micah diti itu bisa mengarahkan karena pandangan salah atau micah diti itu bisa mengarahkan seseorang terjerumus pada alam-alam penderitaan nah begitu pentingnya bapak ibu saudara-saudara sekalian sehingga kita mau tidak mau harus lebih berhati-hati harus lebih berhati ini tidak direstui untuk cerama ini sudah tiga mikrofon loh ya jadi harus kita bijak-bijak dalam mendidik anak agar supaya tidak hilang kesempatan dia untuk memahami akan begitu pentingnya Buddha sasana ajaran Buddha Dhamma ini karena tidak gampang untuk bisa lahir sebagai seorang manusia tidak gampang untuk bisa lahir mengenal ajaran Buddha Dhamma sudah kita lahir sebagai seorang penganut Buddha itu satu berkah harusnya kita juga mewariskan apa yang menjadi pemahaman pemahaman benar sudah kita pelajari kepada cucu kita juga turut mendapatkan berkah dalam hidup ini memang kita selalu berbicara masing-masing anak itu berhak untuk menentukan pilihannya sendiri itu benar tetapi kita sebagai orang tua tentu tidak ingin juga menjerumuskan mereka kepemahaman pemahaman yang justru membawa mereka pada penderitaan bukan hanya saja di kelahiran ini tetapi berefek kepada kelahiran kelahiran berikutnya tanggung jawab kita sebagai orang tua sebagai orang yang lebih duluan lahir oleh karenanya bapak ibu saudara-saudara sekalian pengetahuan pengetahuan yang cukup tentang sebuah keyakinan terhadap buddha dhamma itu mutlak harus kita miliki sehingga dengan demikian keyakinan kita tidak rapuh dengan demikian keyakinan kita tidak goyang ketika ketemu jodoh kita selalu bilang jodoh beda agama pasangan beda agama tidak akan terjadi yang namanya jodoh kalau anda itu tidak menjalin relasi semua karena relasi semua karena ada interaksi karma relasi itu adalah karma tindakan apa yang menjadi kan anda dekat dengan dia itu karma perbuatan itu sendiri ya kalau tidak cukup kokoh keyakinannya karena takut nanti dibilang ketuaan jomblo tidak peduli dengan agamanya ngorbankan agamanya ini bodoh namanya kenapa karena anda bisa bayangkan untuk bisa ketemu dengan buddha dhamma itu begitu sulit sudah ketemu ditinggal otomatis kelahiran akan datang itu tambah sulit lagi untuk bisa ketemu kenapa begitu pentingnya saya pertegas lagi kenapa begitu pentingnya di dalam kehidupan ini kita mesti mengenal ajaran buddha dhamma karena hanya satu-satunya jalan bapak ibu saudara-saudara sekalian yang mampu mengikis melenyapkan penderitaan hanya dengan praktik jalan tengah berunsur delapan lalu bagaimana dengan ajaran-ajaran yang lain banti kalau sebatas kelahiran-kelahiran di alam-alam sorga tingkat rendah misalnya alam dewa itu bisa-bisa saja seseorang yang tidak meyakini buddha dhamma terlahir di sana tetapi alam-alam itu sekalipun sifatnya tidak kekal tidak abadi bapak ibu saudara-saudara sekalian jadi akan terus secara menerus mengalami tumimba lahir kalau tidak mampu merealisasi kesucian itu sendiri jadi hanya dengan praktik jalan tengah berunsur delapan pencapaian kesucian apakah itu dari sotapana sakadagami anagami dan arahat bisa direalisasi tidak dengan cara yang anda bisa temukan dalam ajaran ajaran lain ajaran buddha dhamma yaitu jalan tengah berunsur delapan yang tadi itu ya pandangan benar pikiran benar ucapan benar perbuatan benar mata pencarian benar daya upaya ini bantidamaguno ketawa-ketawa dari sebelah saya dia biasa yang urus sound system oke ya jadi saya rasa itu saja benar-benar itu saja yang dapat saya sampaikan karena kita juga ada pradaksina kebetulan cuaca juga mendukung kita ada pradaksina semoga apa yang sudah banti sampaikan dapat memberikan satu motivasi bagi bapak ibu saudara-saudara sekalian untuk tetap bagaimana menumbuh kembangkan keyakinan agar semakin teguh karena ini adalah satu modal yang sangat besar sekali bagi kita untuk secara terus-menerus bisa mengenal ajaran buddha dhamma bukan hanya di kelahiran ini tetapi juga kelahiran-kelahiran berikutnya semoga berkah kesehatan umur panjang kebahagiaan dan apapun yang menjadi harapan dan cita-cita bapak ibu saudara-saudara sekalian asal harapan dan cita-cita itu baik selaras dengan nilai-nilai buddha dhamma semoga tercapai sabisata bawantu sukitata semoga semua maluk hidup berbahagia satu satu